Singkat aja, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai tampilan main motor Sekalian juga mau jawab pertanyaan ini nih Bang, cara fix kamera supaya bisa kembali ke posisi semula gimana ya? Itu kameranya kayak nyangkut gitu, cuma bisa digeser kanan-kiri, tapi gak bisa dikecilin By the way, itu namanya secondary viewport ya, bukan kamera Oke, gue coba bikin contohnya Apa yang beliau alami itu kurang lebih kayak gini Jadi secondary viewportnya itu nyangkut ke samping Kemungkinan ini terjadi karena gak sengaja kegeser Nah, sesuai dengan topik yang gue bahas di video ini mengenai tata letak main motor Gue cuma mau ngasih tau kalian, kalau ini tuh bisa dipindah-pindah sesuka kalian cuy Untuk pertanyaan tadi ya, jawabannya cukup pindah aja ke posisi semula But the way ini bisa dilakukan di hampir semua versi main motor ya Dan caranya sama semua, jadi gak usah khawatir Dengan tau ini, kalian bisa bikin variasi tata letak unik kalian sendiri Sisanya ini, gue coba pindah-pindah aja lah Coba ini dipindah kesini Bisa dibikin kayak gini Kalau ini dipindah kesini, gimana? Yang pasti, kerasikan aja sesuka kalian Oh iya, khusus untuk versi 2.0 Dengan cara menekan tombol ini, timeline dan secondary viewportnya bisa kalian keluarin sebagai Windows terpisah ya Hmm, kayaknya udah deh Jadi itu doang yang mau gue kasih tau ke kalian Kalau bagi kalian video ini terlalu pendek Tonton aja video gue yang lain Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya